6 stadion mesti disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. 5 stadion telah diinspeksi FIFA, sedianya untuk Piala Dunia U20. Sudah dinyatakan layak jadi penyelenggara. Kini menunggu Jakarta International Stadium Agis untuk dibenahi agar layak inspeksi FIFA. Jakarta International Stadium pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei hingga 11 Juni lalu. Tapi JIS saat itu dinyatakan belum lulus inspeksi. Saat ini JIS dinominasikan Presiden Jokowi jadi pengganti Stadion Glora Bung Karno atau GBK untuk Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. GBK tak bisa jadi tempat laga Piala Dunia U17 lantaran dipakai konser kelompok musik Coldplay pada 15 November 2023. Erik menyebut dengan catatan khusus dari FIFA untuk JIS maka perlu pembenahan bagi stadion itu siap dipakai Piala Dunia U17. Catatan khusus itu antara lain keberadaan dan ketersediaan lahan parkir serta akses untuk para penonton. termasuk tadi stadium JIS ya pasti kita akan cek ya yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo agar menyiapkan JIS menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17. Penanggung jawab stadion yakni JAKPRO juga siap membenahi JIS. JIS ini didesain, dibangun, siap aktivitas, kegiatan serta nasional. Selain urusan stadion, Erik juga minta bantuan penuh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Lantaran menyelenggarakan Piala Dunia tak sedikit membutuhkan dana. Sri Mulyani merespons cepat karena ini adalah urusan reputasi negara dan bangsa Indonesia. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani menyatakan, saya pastikan Kementerian Keuangan akan mendukung penuh Pak Erik dan PSSI dalam menyiapkan kontestasi bergengsi ini. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar. Tak cuma urusan dana, Erik juga minta bantuan Kapolri secara khusus untuk urusan keamanan. Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo memastikan keamanan Piala Dunia U17 telah disiapkan. Bahkan Kapolri mendatangkan instruktur dari Inggris untuk memberi pelatihan. Untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris saat itu dari Conversity University untuk memberikan pelatihan. Beliau-beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Ya, semua sudah siap bebenah. Empat bulan lagi bakal ada pesta ajang calon bintang profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV